Ular ini merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Ular ini bisa tumbuh mencapai panjang antara 7 sampai 10 meter, dan beratnya bisa mencapai lebih dari 100 kilogram. Piton atau sanca, dikenal sebagai ular yang buas dan menyeramkan karena bentuk tubuh dan ukurannya sangat besar. Ular ini tersebaran merata hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meski piton bukan termasuk ular yang berbisa, ia tetap menakutkan, memiliki taring yang tajam dan panjang, ia mampu menguyak tubuh mangsanya dengan sangat mudah. Ular piton dapat menelan mangsanya bulat-bulat, bahkan ia mampu menelan mangsanya yang ukurannya 3 kali lebih besar dari tubuh ular itu sendiri. Para predator besar seperti singa, harimau, macantutul, atau haina, mereka jarang terlibat duel dengan bangsa ular, kecuali jika ular-ular besar mengganggu anak-anak mereka, atau predator besar ini ingin merebut bangsa si ular. Seperti haina ini, beberapa haina memang sering mencuri hasil buruan piton. Haina tak takut merampas hasil buruan piton dan membawanya kabur. Haina memang memiliki rahang yang cukup kuat untuk membunuh piton. Tapi serangan cepat piton dan lilitan kuatnya, mampu meremukkan tulang musuhnya. Jika haina lengah, ia bisa saja mati dililit oleh piton. Walaupun duel antara singa dan piton jarang terjadi, tapi ketika singa berpapasan dengan piton, singa-singa muda memang sering penasaran dengan hewan melata ini. Singa juga beberapa kali tertangkap kamera merebut mangsa piton, dan berhadapan dengan kawanan singa, piton lebih memilih kabur menyelamatkan diri. Keluarga kucing memang terkenal hewan yang penuh rasa ingin tahu, tak terkecuali kucing-kucing besar ini. Ketika mereka berpapasan, mereka akan melakukan segala cara untuk mencari tahu, meskipun harus merasakan gigitan ular seperti ini. Pada dasarnya ular piton tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Mereka bisa membedakan hewan buruan atau hewan ini akan membahayakan nyawanya jika didekati. Tapi beberapa kucing besar yang penasaran dengan hewan melata ini, membuat mereka harus terlibat duel dan saling serang untuk melindungi dirinya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!